Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian EXOUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian EXOUSD pada hari ini, tanggal 26 Januari 2024. Seperti biasa jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagaimana belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja kita lihat kemarin update live-nya ya. Jadi, kemarin ada yang open posisi buy atau tidak di sini kemarin, pada saat saya selesai live, itu lumayan ya, sudah dapat profit 46 pip juga kemarin. Dan kemarin yang saya harapkan adalah jika harga itu bisa naik sampai ke 2019 dan 2020, itu kalian bisa open posisi sell dengan harga cukup sampai di 2013. Dan bener aja harga sampai ke 2016, harga kemudian turun. Dan sebelum itu, untuk berita kemarin, berita kemarin ternyata mengeluarkan hasil yang bisa dibilang mix. Karena kalau dilihat di sini dari segi advanced GDP, itu dari 4,9 memang di atas ekspektasi ya, ekspektasi kan 2%. Tapi ini menurun dari 4,9 ke 3,3%. Sedangkan tingkat pengangguran mingguan dari Rp189.000 naik menjadi Rp214.000. Untuk core durable goods, itu naik dari 0,4 ke 0,6. Sedangkan dari segi durable goods order, itu turun secara signifikan dari 5% ke 0%. Dan new home sales itu meningkat dari Rp615.000 ke Rp664.000. Jadi kalau dilihat, ada dua faktor yang membuat data itu mix sebenarnya, yaitu tingkat pengangguran mingguan dan juga durable goods order. Jika kemarin kalau kita bisa melihat tingkat pengangguran ini di Rp180.000, dan durable goods order di angka 3% gitu misalnya, berarti kan ini datanya hijau semua. Nah ketika hijau semua, sebenarnya kemarin EXA-USD berpetuang untuk bergerak turun. Tapi permasalahannya karena hasilnya mix dan cenderung hasilnya itu sedikit buruk untuk USD. Karena seperti yang saya bilang kemarin ya, yang bisa dilihat itu adalah yang pertama, advanced GDP. Walaupun di sini keluarnya di atas ekspektasi, tapi kan ini menurun ya, dari 4,9 turun jadi 3,3%. ditambah dengan tingkat pengangguran yang naik, dan juga tidak ada perkembangan dari durable goods order. Itu menjadi 4 dampak yang membuat EXA-USD dari yang sebelumnya drop di bawah 2011, kemudian di bawah terbang naik sampai ke 2023. Dan ketika sampai ke 2025, kemudian drop lagi, akibat adanya berita new home sales yang lumayan signifikan naiknya. Dan kemudian sekarang harga bergerak naik. Oke, sekarang berarti update-nya ya untuk XAU. Ini berarti area supply demand-nya sudah lewat semua ya. Tapi untuk area 2019 dan 2020 akan saya tetapkan. Untuk di sini, kenapa dia berhenti di harga 2024? Ya, karena kalau dilihat harga itu tepat berhenti di area support become resistant yang ada di 2024,12 lah. Let's say. Ya, dari 2024,12 di sana harga berhenti. Jadi kalau dilihat sekarang, harga apakah akan bisa bergerak lanjut naik ataupun turun ya. Terutama kita lihat dari candle daily. Candle daily kemarin itu ternyata respect terhadap 2020 dan 2019. Dan close-nya itu di 2020,93. Ya, lagi dikit sih ke 2021, lagi dikit sih ya. Jadi kalau dilihat, sebenarnya kalau dilihat dari candle daily, harga itu masih cenderung di bawah 2030 juga ya. Di mana kita tahu bahwa 2030 menjadi area immediate resistance di harga 2030 untuk dari segi time frame H1. Ya, karena itu juga candle daily penutupan ya. Jadi untuk saat ini, saya rasa untuk di EXO USD 2024, ini masih menjadi area resistance saat ini terdekat. Ya, untuk masalah supply demand, harga saat ini ada area supply baru, memang di sini ya. Jadi, sekalipun di sini ada supply yang besar ya, di 2039, ternyata di 2035, ya, dan juga di 2032, anggaplah dari 2036 sampai 2031. Itu merupakan ada satu area supply baru yang ada di time frame H1 dan juga di M30. Jadi jikapun harga ini bergerak naik, saya rasa yang pertama ini harus jebol dulu yang pasti. ya, ini resistance, ya, patahan di sini. Di 2024,78 ini pasti ada satu area hidden supply kayaknya ya. Ya, di time frame M5, kita ada satu hidden supply di bawahnya, yaitu yang di harga 2029 sampai 2025, ya. Ini ingat di time frame M5. Nah, yang ini ya. Itu hidden supply-nya. Jadi, jikapun harga break di atas 2024, ya, jika break di atas 2024, saya rasa harga akan tertabrak area supply ini selalu akhirnya akan balik turun lagi di bawah 2024 untuk saat ini. karena kalau dilihat dari time frame M15, itu nggak ada sama sekali, di M30 juga nggak ada sama sekali, ya. Yang kita hanya bisa pakai adalah garis resistance yang ada di 2030 yang ada di sini, ya. Ini bisa dipakai. Nah, di sini, ya. Berarti di sekitaran 2030 di sini ada satu hidden supply yang ada di, ya, 2028-2039 yang ada di sini. Jadi, kalau kalian ingin ambil posisi hari ini, ya, consider bahwa di sini ada yang namanya area supply lumayan kuat di 2035, ya. Kemudian di 2028 kita ada hidden supply di time frame M5, dan sekarang 2024 adalah area resistance saat ini. Untuk berita hari ini, hari Jumat, kita cuma ada satu, yaitu tentang core PCI price index yang dimana diperkirakan core PCI-nya itu akan naik dari 0,1 ke 0,2. Sedangkan dari segi personal income dan personal spending ini diperkirakan sama-sama naik, ya. Dari segi income diperkirakan akan turun 0,4 ke 0,3. Personal spending dari 0,2 ke 0,5. Jadi, kita akan melihat yang mana lebih banyak. Apakah tingkat pendapatan seseorang atau tingkat pengeluaran seseorang untuk di bulan Desember, ya. Oh, di bulan Januari, ya. Di bulan Januari. Kita bakal lihat apakah income lebih besar daripada spending atau spending lebih besar daripada income. Karena ini akan menjadi patokan bahwa jika personal spending-nya ini lebih tinggi ya, daripada personal income-nya, berarti menunjukkan bahwa orang-orang lebih suka untuk belanja untuk saat ini. Yang berarti ketika orang lebih prefer belanja daripada menabung, daripada mendiamkan uangnya, otomatis inflasi kemungkinan akan masih di atas 3% untuk saat ini untuk di US. Terkecuali personal spending di sini bisa menghasilkan 0,1 berturut-turut, ya. kemungkinan tingkat inflasi bisa tertekan ke bawah 3% ataupun bisa di 2,5% jadi seperti itu. Jadi untuk support saat ini masih sama ya, sekitaran 2020 dan 2019 karena itu menjadi area support daily jadi otomatis kalau kalian ingin trade di hari ini per video sekarang saya buat sih ini harga mereject 2024 ya 2024,12 tapi karena structure sekarang ya ingat ini structure-nya masih biris memang ya ini kan drop-nya kenceng nih ya tapi permasalahannya kalau dilihat sekarang ya per sudut pandang seperti ini kita ada satu area demand di time frame M30 ya time frame M30 yang ada di 2018 dan di 2019 disini ini disini kita tidak memperdulikan area ini ya 2019 dan 2020 jadi disini kita ada satu area demand di time frame M30 dan karena ini time frame M30 satu candle jadi gak ada ekornya kemungkinan harga akan turun membuat ekor sampai ke 2021 dan jika nanti harga bisa bergerak turun lebih lanjut kemungkinan harga akan bisa turun sampai ke 2017 turun sampai ke 2017 kalau kalian ingin ambil posisi buy nanti jika sampai nanti harga bisa turun sampai ke 2017 consider bisa ngebuy disini dengan target sorry dengan stop loss di 2015 2015 80 ataupun 2015 50 dengan target terjauh di 2024 2012 consider untuk bisa ngebuy disini tapi kalau ingin ngesell kalau ingin ngesell saya rasa memang langkah baiknya menunggu harga itu mencapai harga lumayan diskon cukup kuat di 2028 ataupun di 2030 itu menjadi area diskon yang sangat luar biasa untuk kita ngesell tetapi kalau bisa harga sampai sana kalau gak bisa sama sekali bagaimana ya sudah berarti kemungkinan harga akan bergerak ranging hari ini dari 2013 ya ini ekstrimnya ya dari 2013 sampai 2024 12 kemungkinan bisa ranging sampai sini kalau kalian ngesell saya pribadi untuk prefer jika harga itu membuat drop yang sangat kuat di 2019 dan di 2020 drop yang sangat kuat maksudnya harga itu turun secara drastis seperti ini pantulannya seperti ini drop kemudian dia membuat liquidity buat naik tapi tidak berhasil tapi malah harga membuat drop lebih tinggi ya sudah nanti akan bisa sell misalnya di 2015 ngesell ya kayak kemarin sudah TP-nya maksimal di 2011 take profit stop loss bisa disesuaikan mungkin bisa di 2018 dan di 2019 bisa seperti ini tergantung nanti ya kalau ngesell saya lebih pribadi tunggu harga itu break lagi di bawah 2019 dan jika halangan demand yang ada di 2017 let's say ya 2017 berhasil di apa ya bahasanya dilewatin dengan mudah berarti otomatis next target bisa sampai ke 2013 ya untuk stop loss ya disesuaikan nanti karena sekarang tidak ada kepastian dimana swing terakhir ya sudah berarti saya rasa harga akan bisa drop secara signifikan tapi kalau kalian ingin ambil posisi buy lebih amannya sih sebenarnya tunggu candle H1 itu bisa tutup di atas 2024 ini ya 2024 12 kalau harga bisa tutup di atas itu nanti bisa ngebuy targetnya itu sampai ke 2030 stop loss nya mungkin bisa ditaruh di sekitaran 2022 atau di sekitaran 2021 karena sekarang range untuk XAU ini tidak besar jadi untuk ukuran stop loss dan take profit sekarang sudah kembali normal tidak seperti sebelum-sebelumnya beberapa hari yang lalu karena kalau beberapa hari yang lalu kan lumayan besar untuk masalah stop loss nya bisa sampai 100 pip 90 pip nah sekarang stop loss nya sudah mulai normal hanya berkisar 30 pip 20 pip 40 pip normal itu untuk di XAU sebenarnya oke jadi kalau teman-teman ingin ambil trade bisa seperti ini kalau yang nge-buy kalau yang nge-sell bisa tunggu di sekitaran paling atas disini untuk mencapai harga diskon tapi misalnya kalau gak bisa sampai ke atas ya sudah tinggal tunggu aja harga itu apakah turun di bawah 2019 seperti ini atau bisa sekalian menunggu harga break di bawah 2011 bisa sampai 2007 jikapun harga bisa bergerak hari ini karena cuma ada satu berita nanti malam di jam setengah 10 malam oke jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini terima kasih sudah menonton videonya sampai habis terima kasih juga sudah like share dan subscribe seperti biasa dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan bye-bye bye-bye